Aileen sudah siap dengan baju yang dibawakan oleh pembantu dari kamar Regan, begitu juga dengan Regan Gue turun duluan ya, pake dasi gimana ya, lupa gue, gimana sih, pakein dong Lin Bilang aja, emang mau dipakein, gak usah pura-pura lupa, sini Regan berdiri di depan Aileen dan memberikan dasinya, Aileen pun memakaikan dasi ke arah Regan Udah, ayo, eh bentar-bentar, apaan lagi, morning kissnya mana, mana ya, gak tau deh, lupa gue, duluan ya, gue mau bantuin masak Regan menahan tangan Aileen Gan, ih, lum aja banget deh, biarin, yaudah awas, mana dulu, aduh Aileen mencium dagu Regan dengan singkat, kok dagu sih, gak nyampe Udah ah, gue mau bantuin masak Regan Regan menahan tangan Aileen Regan mencium kening Aileen, lalu berjalan keluar kamar Dia ngapain sih, manja banget Tapi lucu juga, liat dia manja kayak gitu Daripada tiba-tiba mukanya kayak kulkas berjalan, gumam Aileen Aileen katanya mau bantuin masak Eh iya iya, Aileen keluar kamar lalu turun tangga bersama dengan Regan Di meja makan sudah ada Atta, Arimbi, dan juga Bella Agam datang ketika Regan dan Aileen sudah sampai di meja makan Bi, iya non, Aileen bantu ya Ucap Aileen yang melihat Bi Mina kesulitan memasak Ya walaupun di sana sudah ada dua pembantu lainnya Aileen menghampiri Bi Mina yang sedang menumis bawang Maaf ya non, bibi baru masak Kesiangan soalnya Gak apa-apa bi, emang bibi mau masak apa Nasi goreng sama ayam goreng aja kok non Yaudah, Aileen bantu ya bi buat nasi gorengnya Bibi goreng ayam aja Iya non, makasih ya Iya gak apa-apa bi, Aileen juga sering kayak gini kok Kalau di rumah, Aileen menggantikan Bi Mina untuk menumis bawang Lalu memasukkan nasi untuk mereka semua sarapan dengan lihai Ayamnya bibi suir-suir aja ya non, masukin ke dalam nasinya Boleh bi, oh iya bi, bibi ada telur gak bi, tanya Aileen Ada kok non di kulkas, oke Aileen mengeluarkan teflon lalu menuangkan minyak dan menyalakan kompor Lalu ia mengambil telur yang ada di kulkas Ata, Arimbi dan Agam sedikit takjub melihat Aileen yang lihai dalam urusan dapur Mantap, istri lu idaman banget kan Ah, cuma masak doang Lu bisa gak? Gue masak, iuh Bawang Gak usah menghina kalau lu aja gak bisa Mau belajar masak sama Aileen? Ah, biar nanti kalau gue nikah gak beli makanan Bisa masak sendiri deh Kenapa diem? Arimbi menggelengka kepalanya Gak boleh insecure, oke Siapa yang insecure? Aku mau belajar masak Anak pintar Aileen menaruh nasi goreng yang tadi sudah ia masak di atas meja Lalu telur mata sapi yang ia buat Dibantu oleh Bik Minah yang menaruh piring, gelas, dan menuangkan minuman Makasih ya Bik, jangan lupa dimakan ya nasinya Iya non, jadi gak enak Bibi Gak apa-apa Bik, makan sama pembantu-pembantu yang lain ya Yaudah Bibi ke dapur lagi ya non Hati-hati Bik, kesitu doang non Iya hati-hati aja, siapa tahu jatuh cinta sama Aileen Udah dari awal ketemu non, baik rajin gak sombong lagi Gak kayak si itu tuh Atta, Agam, Arimbi, dan Regan pun tertawa Si itu siapa Bik? Apaan sih maksudnya? Lah kok si itu sewak, merasa tersimbir kah? Bibi ke dalam dulu ya non Iya Bik Bik Minah pergi bertepatan dengan Aileen yang menyendokkan Regan nasi goreng ke piringnya Pakai telur gak gan? Regan pun mengagukan kepalanya Nih Saat Aileen hendak ingin duduk Atta, Agam, dan Arimbi menyodorkan piringnya seperti anak kecil yang ingin disendoki makan oleh ibunya Apaan deh? Sendoki Lin gak nyampe Huh, mana sih nih? Aileen menyendokkan nasi untuk mereka bertiga dan tidak lupa untuk dirinya Lalu ia pun duduk Enak, serius? Iya, ada rasa cintanya lagi sedikit Mana ada rasa cintanya Tapi yang banyak masuk ke piring Regan Apaan sih lu? Makan, jangan bercanda Tapi bener kan gan? Hmm, iya juga sih Terserah deh Oh iya, ibu Bella yang gila hormat gak makan Trio cowok ganteng tersedak karena menahan tawanya saat mendengar ucapan Aileen Lah, minum, minum, minum Mereka bertiga pun minum air Bukan terhormat lagi Tapi gila hormat Diam lu Ups, ucapan saya terlalu benarkah? Aileen dan Regan pun tertawa Udah, lagi sarapan juga Ata juga tertawa Bocah dua ini kalau udah julid kagak nanggung-nanggung Kalau gue sih ngomong apa adanya Hmm, tapi kayaknya emang kita ngomongin faktanya deh Emang sih, eh iya bi, gue punya cerita nih Apaan tuh? Jadi, gue tuh punya atasan Nah, atasannya itu mempunyai harapan yang terlalu besar Oh, gue tau Yang semalam nunggu orang di kamar padahal orangnya kagak mau sekamar sama dia kan Wah, lu kok bisa tau sih? Speechless gue Ya tau lah Udah eh, mukanya merah gitu tuh ibunya Malu, makanya gak usah ngarep jadi orang Shhh, ada yang mau meledak nih Arimbi pun tertawa Mereka melanjutkan sarapan Bella hanya mengambil satu telur mata sapi Dan memakannya dengan penuh emosi Oke, gak apa-apa gue digimiin Liat aja lulin Gue pastiin lu sama Regan bakalan pisah Dan Regan bakalan balik ke perukan gue Enak gak bu telurnya? Gak enak, keasinan Masa sih? Perasaan gue kagak ngasih penyedep deh Arimbi, Agam, dan Atta pun tertawa Cepet tanggap anaknya ya bun Gumam Regan Kalau mau ngehina orang, mikir-mikir dulu atuh Gini nih, definisi gak ngerti arti Opini sama hujatan Udah, lanjutin makannya Nanti kalau telat ke kantor, diomelin atasan lagi Aileen, gue gibeng lu, lin Arimbi dan Regan tertawa Masukin lomba nyindir, menang lu, lin Juara satu Gue gak nyindir Tapi ya kalau ada orang yang mengerasa kesindir Ya gue bersyukur Lin, gue tampol lu ya Makan Kenyang gue Oh iya, ntar di kantor gue ngapain? Iya, ta Aku ngapain ya di kantor? Ya ngapain di kantor? Ya kerjalah Memang dapet gaji Atta melirik ke arah Regan Apaan lirik-lirik gue? Rasanya Ah, mantap Dikasih kok Berapa? Berapa ya? Udah deh, kerja dulu Oke Gue Apa lu liat-liat gue? Kayaknya pernah liat baju ini deh Ya gak kan? Regan pun diam Yang kayak kemarin gue coba itu Iya Baju ini Baju ini tuh gue temuin ada di lemari Ngegantung Yaudah deh gue pake Lagi pula Regan Kamu pasti siapin tas, heels, sama dress-dress yang ada di kamar kamu Buat aku kan? Heeh, itu tuh baju gue Ini juga baju gue Ngapain lu pake-pake? Ups, gue gak tau Maaf ya, nona Aileen dan terhormat Ucap Bella sembari pergi meninggalkan meja makan dan berjalan ke luar mansion Udah selesai kan? Ayo ke kantor Naik mobil bareng-bareng Enggak, gue kesini bawa motor Oh yaudah Gue bawa mobil Gan, lu mau numpang gak? Gue pake mobil gue aja Oh oke Ayo Bi Hmm iya, duluan ya Lin Ya hati-hati Arimbi, Atta, dan Agam pun meninggalkan Aileen berdua dengan Regan di meja makan Ayo Huh, lemari pasti acak-acakan lagi Udah tinggal diberesin aja nanti Minta tolong sama pembantu Bukan itu masalahnya Terus? Baju gue Masa dipake sama dia sih? Regan mengusap rambut Aileen Udah, kasihin dia aja Nanti kita beli lagi Ayo Iya deh Regan dan Aileen keluar dari mansion tidak lupa untuk berpamitan kepada Bimina Mereka memasuki mobil lalu melaju menuju kantor Sesampainya disana, Regan dan Aileen masuk ke dalam kantor dan masuk ke dalam ruangan Regan Gue ngapain? Ngapain ya? Gue antar lu ke meja sekretaris? Tapi jangan bilang gue istri lu, oke? Bilang aja, gue sekretaris baru lu Iya-iya Yaudah yuk Regan mengajak Aileen berjalan ke arah meja kerjanya dan pastinya menjadi pusat perhatian untuk karyawan yang lainnya Perhatian, perhatian Ucap Regan dan semua karyawan disana menatap ke arah Regan dan juga Aileen Gak ada yang salah kan dari penampilan gue? Nervous nih Apaan ni? Terima kasih Terima kasih Terima kasih.